Pada lomba lukis tersebut, masing-masing peserta menggambar sesuai tema yang telah ditentukan, yakni menggali dan mengembangkan budaya lokal. Para peserta diberi kesempatan untuk menggambar apa saja sesuai dengan tema selama 120 menit atau 2 jam. Selama acara berlangsung, para peserta sangat antusias. Sebagian besar peserta dari tingkat TK selesai melukis dalam waktu singkat. Dengan potensi seni, mereka menggambar dan mewarnai dengan baik. Selanjutnya, mereka pun menyerahkan hasil karyanya kepada para panitia. Berbeda dengan peserta SMP maupun SMA. Para peserta SMP maupun SMA terlihat serius melukis obyek di atas kertas. Teknik menggambar pun terlihat bervariasi. Mereka mewarnai gambar dengan gaya mereka sendiri. Semua kegiatan ini penuh dengan harapan pemerintah Kabupaten Bantul untuk menjadi suri tuladan, kesenian-kesenian maupun yang namanya lukisan-lukisan nanti yang akan disampaikan bisa untuk menyemarakan juga apabila di Kyoto, Jepang ada kegiatan-kegiatan atau event-event bisa menunjukkan atau bisa memamerkan yang ada di Kabupaten Bantul ini. Seperti karya seni pada umumnya, karya lukis peserta tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial di mana para peserta tersebut hidup dan berkembang. Karya-karya tersebut baik langsung maupun tidak menggambarkan lingkup sosial mereka. Terlihat lukisan dengan obyek orang memainkan gamelan, pakaian adat, kesenian jadilan, reok, dan lainnya. Dalam acara ini, para pendamping atau orang tua wali tidak diperkenankan untuk membantu peserta dalam mengikuti lomba. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan hobi sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta, selain itu untuk mengajarkan kepada peserta agar mandiri dalam mengerjakan sebuah pekerjaan dan tumbuh rasa percaya dirinya. Lembah lukis DIY Kyoto merupakan salah satu program kerjasama di bidang kebudayaan antara pemerintah daerah Simewayo, Yogyakarta dengan Kyoto Prefecture, Jepang yang dilaksanakan setiap tahunnya. Program ini mengirimkan 30 lukisan anak dari tingkat TK, SD, SMP, maupun SMA ataupun SMK CDIY. Pada tahun 2019, lomba dilaksanakan secara berjenjang, yaitu lomba di tingkat kabupaten kota dan tingkat DIY. Lomba di kabupaten atau kota mengambil masing-masing 20 pemenang. Mereka akan bersaing kembali untuk lomba lukis Kyoto di tingkat DIY. Perlu diketahui, kerjasama pemerintah daerah Simewayo, Yogyakarta dan Kyoto Prefecture diawali oleh persahabatan antara dua orang pemuda, yakni Mr. Yukio Hayasida atau Gubernur Kyoto Prefecture saat itu. Selama Perang Dunia II, ia ditugaskan di Yogyakarta, di mana saat itu ia bertemu dan bersahabat dengan Sri Sultan Hamang Kebunok IX, yang kemudian menjadi Gubernur DIY. Kedua provinsi ini memiliki kesamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain pernah menjadi ibu kota negara karena mempunyai nilai-nilai kejuangan, merupakan pusat kebudayaan, dan menjadi daerah tujuan wisata nasional maupun internasional, karena memiliki keindahan alam dan sebagai pusat pendidikan. Adanya pertimbangan tersebut, kemudian pemimpin kedua daerah ini bermaksud membangun hubungan kerjasama persahabatan yang tidak dibatasi dengan waktu atau bersifat kekal. Dan setiap kegiatan ini, bahwa di dalam setiap tingkatan lomba ini, itu nanti akan diambil lima nominator, dan kita tidak ada kejuaraan satu, dua, tiga, tidak ada, tetapi ini sepatnya adalah nominator, jadi nanti dari TK5, dari SD5, SMP5, SMA5, jadi nanti semuanya akan mendapatkan sebuah penghargaan yang sama, karena ini sepatnya adalah nominator, bukan lomba. Setelah itu, dari masing-masing tingkatan sekolah itu nanti akan kita kirim ke DIY untuk diseleksi di tingkat DIY. Dan nanti seleksi di tingkat DIY itu akan dilombakan dengan cara lomba lagi di tingkat DIY dari masing-masing nominator itu, dan juga nanti dari DIY akan diambil lagi nominator tingkat DIY. Dan kemudian dari hasil seleksi di tingkat DIY itu nanti akan didirim ke Kyoto untuk dipamerkan di sana. Ini adalah salah satu wujud penghargaan, apresiasi terhadap bakat seni lukis kepada anak-anak yang ada di DIY. Dikatakan Nugroho Eko Setianto, selaku Kepala Dinas Kebuniaan Kabupaten Bantul, lima karya terbaik dari masing-masing kategori lomba mendapat penghargaan yang sama. Hal tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada generasi muda dari tingkat TK hingga SMA-SMK untuk selalu mengembangkan potensinya. Tidak hanya potensi akademik saja, akan tetapi tersalurkan juga potensi non-akademiknya melalui penombaan maupun kompetisi. Pada perlombaan lukis DIY Kyoto yang ke-21 di tahun 2019 dilaksanakan di empat kabupaten dan satu kota dengan harapan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak di DIY untuk terlibat dalam lomba dan pameran persahabatan Indonesia dengan Jepang. Sebanyak 30 karya seni lukis terbaik dipilih untuk disandingkan dengan 30 karya terbaik dari Kyoto, Jepang. Setelah dipamerkan, karya lukis anak daerah istimewa Yogyakarta akan dikirimkan ke Kyoto untuk dipamerkan di sana. Rasa gini tak tertarang Hati ini selalu untukku Terimalah lagu ini Dari orang biasa Tapi cintaku padamu luar biasa Aku tak punya guna Aku tak punya harta Aku tak punya hati yang selesai Ibu tak punya Dan aku Dasar pelaksanaan kerjasama persahabatan antara pemerintah DIY dengan Kyoto Prefecture Jepang adalah adanya persetujuan bersama yang ditanda tangani oleh wakil gubernur DIY Sri Paduka Pakualam VIII dan Gubernur Kyoto Prefecture Jepang Mr. Yukio Haryasida pada tanggal 16 Juli 1985 dengan masa berlaku selamanya. Kerjasama yang dijalin yaitu bidang kesenian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, ilmu pengetahuan, pariwisata, industri, dan lainnya.